Assalamualaikum guys, come back with me kurang sukses Kali ini Mimin akan bahas film yang sangat menarik Film ini berjudul The Core tahun 2003 Film The Core mengisahkan tentang kondisi bumi yang ternyata berputar melambat Sehingga berbagai kejala-kejala aneh mulai terjadi di atas bumi Namun seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Joshua menemukan penyebab dari kacau balaunya kondisi di bumi Dr. Joshua memberikan penjelasan bahwa inti bumi telah berhenti bergerak Hal itu menyebabkan bumi akan berhenti berotasi dan diprediksi akan terjadi kiamat satu tahun lagi Kemudian dipilihlah orang-orang terbaik yang akan dikirimkan menembus inti bumi untuk memperbaiki segalanya Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah mereka berhasil memutar kembali inti bumi? Oke langsung saja benjot ke plotnya Film dibuka dengan seorang pengusaha yang akan melakukan presentasi Ia heran karena arloginya tiba-tiba rusak Dia kemudian pergi presentasi Dan saat dihadapan para tamu tiba-tiba ia meninggal Di saat yang bersamaan ada 32 orang di sekitar yang tiba-tiba meninggal Hal itu menyebabkan kekacauan di kota Boston Kemudian scene pindah ke Universitas Chicago Di sana ada seorang dosen yang ahli dalam bidang gelombang elektromagnetik Dia bernama Dr. Josh Saat itu Josh sedang mengajar murid-muridnya Kemudian tiba-tiba Josh dijemput oleh dua orang pasukan militer Josh kemudian dibawa ke markas militer Josh di sana juga bertemu temannya yang bernama Dr. Serge Kemudian mereka berdua dibawa ke ruangan rahasia Josh dan Serge dikawal oleh komandan militer yang bernama Tom Purcell Ruangan itu ternyata adalah kamar mayat Tom mengatakan bahwa ada kejadian 32 orang yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab Di sana Tom meminta Josh untuk mengotopsi mayatnya Kemudian Josh berkata bahwa mereka meninggal karena gelombang elektromagnetik yang tak stabil Gelombang itu menyebabkan serangan jantung Jika seseorang berada pada posisi tegang Kemudian Tom meninggalkan mereka Karena Tom sebelumnya berpikir bahwa ada serangan biologi dari negara lain Scene pindah ke London Di sana ada banyak burung merpati yang berterbangan Awalnya tidak ada yang aneh Tetapi tiba-tiba semua merpati itu terbang tak beraturan Dan menabrak gedung maupun mobil yang ada di sana Semua orang berlarian karena ketakutan Kawanan merpati itu menyebabkan kendaraan hilang kendali Dan akhirnya terjadi kecelakaan beruntun Josh kemudian mendengar berita itu Teman Josh mengatakan bahwa kejadian itu juga terjadi di Australia dan Jepang Josh kemudian berpikir apa penyebab semua itu Lalu Josh ingat bahwa otak burung merpati sejajar dengan medan magnet bumi Yang digunakan merpati untuk menentukan arah Josh kemudian mencari tahu fenomena akhir-akhir ini Seperti sering terjadi pesawat hilang Banyak paus yang terdampar Dan migrasi hewan yang sering salah arah Josh merasa bahwa rotasi bumi semakin melambat Shin kemudian pindah keluar angkasa Di sana ada pesawat yang berisi tiga astronot Pesawat itu dikemudikan oleh Rebecca Mereka akan melakukan peluncuran pendaratan ke bumi Awalnya semua berjalan normal Tetapi saat di tengah pendaratan Tiba-tiba pesawat hilang dari radar Dan membuat pesawat mendarat di tengah kota Mereka bertiga hampir menemui ajalnya Tetapi karena kemampuan Rebecca dalam pernavigasi Akhirnya pesawat mendarat di sungai dengan aman Adegan pindah ke Josh Josh saat itu sedang menemui dokter terkenal Ia bernama dokter Zimski Saat itu Josh memaksa Zimski untuk membaca penelitiannya Josh berkata bahwa ia butuh Zimski Untuk meneliti teorinya tentang hari kiamat Mereka berdua kemudian mencari penyebab Dari semua bencana ini Zimski heran dan tidak percaya Ia menemukan bahwa inti bumi benar-benar berhenti berputar Zimski kemudian menelpon Tom Dan mengadakan pertemuan Saat malam hari Semua orang terkejut dengan fenomena aurora di Chicago Mereka heran karena baru pertama kali mereka melihat ini Rebecca melihatnya dan merasa curiga dengan kondisi bumi sekarang Sin pindah ke ruangan rapat militer Di sana Josh menjelaskan Bahwa inti bumi telah berhenti berputar Dan menyebabkan perputaran bumi yang melambat Josh berkata bahwa jika ini dibiarkan Maka akan terjadi bencana yang dasyat Josh memprediksi Bahwa sisa waktu kehidupan hanya satu tahun Sebelum akhirnya bumi hangus terbakar Tom kemudian menanyakan solusi kepada Josh Josh mengatakan bahwa hal ini bisa diatasi Jika mereka berhasil pergi menembus inti bumi Dan meledakkan empat bom nuklil di tengah bumi Ledakan itu akan membuat cairan inti bumi bergerak dan berputar kembali Josh merasa mustahil manusia bisa menembus ke bawah lapisan bumi Dan di dalam inti bumi juga terdapat cairan magma yang bersuhu 4900 derajat Akhirnya mereka mencoba menemui Dr. Brace Dr. Brace ahli dalam bidang laser dan gelombang ultrasonic Di sana Dr. Brace mencoba memperlihatkan alat borlasernya Yang telah ia kembangkan selama 10 tahun Mereka terkejut Karena alat itu berhasil melubangi pegunungan yang ada di depannya dengan cepat Di sana Dr. Brace juga memperlihatkan sebuah kabin beton anti leleh Dimana kabin itu bisa menyerap panas dan merubahnya menjadi energi Semakin panas suhunya semakin kuat kabin besi itu Akhirnya Josh dan Dr. lainnya terkesan dengan penemuan Brace Dan akhirnya Tom mendanai Brace untuk menyelesaikan alat borlas inti bumi itu dalam waktu 3 bulan Kemudian adegan pindah ke sebuah rumah Pemilik rumah itu bernama Red Seorang hacker kelas kakap Kemudian para agen FBI membawa Red untuk menemui Tom Di sana Red disuruh untuk menunjukkan kemampuannya dalam retas sistem Tom terkesan dengan kemampuannya Dan kemudian merekrut Red dalam misi penyelamatan bumi 3 bulan berlalu Dan akhirnya Brace berhasil menyelesaikan mesin bornya Ia membentuk mesinnya seperti gerbong kereta Dimana tiap gerbong sudah ditanam bom nuklir Gerbong yang rusak akan otomatis terpisah Agar tidak merambat ke gerbong lainnya Demi mencegah kepanikan warga Karena berita yang tersebar Red berusaha untuk meretas semua situs berita Dan kemudian menghampus semuanya Di sisi lain Rebecca dan Josh melihat badai petir dari jauh Sambaran petir ini menerjang seluruh dunia Saat itu Roma sedang diporak-porandakan oleh badai petir Semua bangunan hajur dan menewaskan separuh penduduknya Dengan secepatnya Tom resmi menjalankan misi menembus pusat bumi Di sana mereka berkumpul menuju palung Mariana Dan mengutus 6 orang beker terkenal termasuk Josh Bor itu disupir oleh Rebecca Karena ia alih dalam bidang navigasi Di sisi lain Red bertugas melacak radar mereka Akhirnya dalam hitungan mundur Kapal bor pun diluncurkan ke dalam palung Mariana Mereka di dalam melakukan tugasnya masing-masing Di kedalaman 8.000 kaki Mereka bertemu paus-paus yang sedang bernyanyi Hal itu dikarenakan gelombang ultrasonic yang keluar dari mesin bor itu Di kedalaman 25.000 kaki Kapal mereka semakin melaju cepat Kapal bor mereka akan menabrak tasar laut Dengan cepat Bryce langsung menyalakan laser bornya Dan akhirnya dasar laut itu berhasil berlubang Mereka berhasil menembus lapisan luar bumi Dan kapal melaju menuju pusat bumi Setelah 12 jam mereka berada di kedalaman 700 mil Mereka berhasil menembus lapisan kedua bumi Dan kini mereka menuju ruang kosong Kapal mereka melaju dengan cepat Dan kemudian tersangkut di sebuah bebatuan Yang ternyata batu itu adalah kristal Josh dan Bryce kemudian pergi keluar kapal Dan memotok kristal yang menghalangi kapal itu Tiba-tiba atap yang menyelimuti kristal itu bocor Dan magma jatuh ke bawah Mereka kemudian dikelilingi oleh cairan magma Singkat cerita Bryce berhasil menyingkirkan kristal itu Dan kemudian menyalakan kapal Tapi naas tiba-tiba kepala Bob tertimpa batu panas Dan akhirnya ia meninggal Bryce dan Josh masuk ke kapal dan melanjutkan perjalanan Serge dan Josh kemudian pergi ke gerbong belakang Untuk mengaktifkan nuklir Tapi tiba-tiba gerbong tergores oleh batu berlian raksasa Dan Serge terjebak di sana Josh berusaha menyelamatkannya Tetapi sayangnya ia tak tertolong Akhirnya setelah 35 jam perjalanan Mereka berada di kedalaman 1900 mil Dan berhasil menuju permukaan inti bumi Mereka mulai mempersiapkan rencana peledakan Tetapi hal tak terduga terjadi Kondisi di inti bumi tidak seperti yang mereka bayangkan Bom nuklir yang mereka bawa Tidak cukup untuk membuat gelombang magma bergerak Akhirnya Jimski meminta untuk putar Dan memintanya untuk kembali pulang Tetapi Josh menolaknya Dan tetap melakukan rencananya Di sisi lain Red melihat bahwa sinar laser dari kapal Bor itu Menembus permukaan bumi Sinar laser itu menyebabkan terbakarnya separuh kota San Francisco Dan menewaskan seperempat penduduknya Di kapal mereka merencanakan strategi kembali Mereka akan meledakkan 4 bom nuklir di tempat terpisah Tetapi bom terakhir harus diberi daya tambahan Supaya rencana mereka berhasil Akhirnya rencana mereka membuat Bryce berkorban Bryce mengaktifkan sistem pelepasan gerbong manual Yang berada di mesin belakang Hal itu menyebabkan tubuh Bryce terbakar Dan ia pun tewas Mereka kemudian mengaktifkan bom Dan memisahkan gerbong itu Begitu seterusnya Saat mengaktifkan bom ketiga Tiba-tiba kapal terguncang karena ledakan nuklir Tubuh Jimski kemudian tertimpa bom itu Karena waktu yang mepet Akhirnya Josh meninggalkan Jimski Sebelum gerbong terpisah Jimski sempat menyuruh Josh Untuk menggabungkan bom terakhir Dengan bahan bakar kapal Dan akhirnya gerbong yang berisi Jimski Dan bom itu terpisah Josh langsung bergegas mengambil semua bahan bakar kapal Dan menggabungkannya dengan bom terakhir Akhirnya Josh berhasil dan melepaskan gerbongnya Tetapi mesin dari kapal tiba-tiba mati Karena kehabisan bahan bakar Dan hanya membuat kapal itu mengapung di inti bumi Tetapi tiba-tiba terlintas di pikiran Josh Bahwa beton dari kapal itu bisa merubah panas menjadi energi Josh langsung menyambungkan panel beton itu Dan kapal berhasil menyala Rebecca langsung memutar kapal dan kembali ke atas Di saat yang bersamaan Semua bom meledak Ledakan itu berhasil memutar magma inti bumi Ledakan itu juga membuat kapal mereka terpental Setelah perjalanan 16 jam menuju ke atas Akhirnya kapal muncul di radar Kapal Josh terlacak di dasar laut yang berdekatan dengan Hawaii Empat jam kemudian Josh berhasil keluar dari lapisan luar bumi Dan terdampar di dasar laut Kapal bore itu kehilangan energi Karena tidak adanya suhu panas Satu-satunya cara mereka adalah Dengan mengandalkan suara dari ikan paus Tom dan pasukannya kemudian menelusuri lautan Hawaii Tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda kapal bore itu Tom sempat putus asa Tetapi Red tiba-tiba mendengar suara sekelompok ikan paus Lalu Tom mencarikan paus itu Dan akhirnya menemukan kapal bore Josh Di kedalaman 800 mil Akhirnya Josh dan Rebecca berhasil menjalankan misinya dengan selamat Dan film ditutup dengan Red Yang sedang menyebarkan berita tentang misi ke inti bumi Dan membuat dunia gempar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!